Senin 28 September 2020, Pengandilan Negeri atau PN Jakarta Barat kembali menggelar kasus dugaan penyalahgunaan narkoba terhadap terdakwa Vanessa Angel. Dalam sidang tersebut, Vanessa membantah BAP Abdul Malik yang menyebutkan hanya memberikan 2 butir pilsanak. Menurut Vanessa, jumlah pilsanak yang diberikan sebanyak 6 butir. Sidang tersebut dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam sidang itu, satu saksi fakta dari JPU, Abdul Malik tidak memenuhi panggilan. Abdul Malik adalah orang yang memberikan pilsanak kepada Vanessa Angel. Karena sudah 3 kali tak memenuhi panggilan sidang dengan alasan pandemi COVID-19, Jaksa mewakilkan Abdul Malik dengan membacakan berita acara pemeriksaan atau BAP di dalam persidangan. Masih dalam BAP, Abdul mengungkapkan proses pemberian pilsanak kepada Vanessa. Abdul Malik menjawab bahwa obat yang diminumnya itu merupakan obat jantung dan sanak. Vanessa Angel meminta obat sanak kepadanya karena memiliki resep dari dokter. Abdul Malik sempat menolak permintaan Vanessa Angel lantaran tak percaya. Kemudian di sidang berikutnya, Vanessa menunjukkan resep dokter dan membuat Abdul Malik percaya. Dikutip dari tribunews.com selasa 29 September 2020, dalam BAP, Abdul Malik menyebut memberikan dua putir sanak ke Vanessa Angel dan langsung diminum. Setelah Jaksa selesai membacakan BAP Abdul Malik, rupanya Vanessa Angel mengajukan keberatan terkait kesaksian tersebut. Vanessa Angel membantah kesaksian Abdul Malik yang menyebut bahwa memberikan dua putir pilsanak kepadanya. Menurutnya, sanak yang diberikan oleh Abdul sebanyak enam putir. Ia juga membantah keterangan soal langsung meminum pil tersebut. Menurut pengakuan Vanessa, ia tidak langsung meminum pilsanak setelah mendapatkannya dari Abdul Malik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!